Ada 4 kelompok KPM PKH maupun BPNT yang dilarang cair kembali bantuannya pada pencairan PKH tahap 1 di awal tahun 2023 besok Saya berharap semoga Anda tidak termasuk salah satu dari 4 kategori berikut ini yang dilarang dicairkan bantuan PKH atau BPNT nya oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Nah seperti apa informasi selengkapnya simak video ini sampai selesai dan tidak perlu di skip karena bisa menimbulkan gagal paham Baik langsung saja seperti sudah kita ketahui bersama saat ini kita sudah memasuki di akhir bulan Desember tahun 2022 Dimana sebentar lagi proses penyaluran uang PKH tahap 4 tahun 2022 ini akan segera berakhir penyalurannya Nah kemudian ini juga sebentar lagi akan segera dicairkan uang bantuan PKH tahap 1 di tahun 2023 Kembali saya ingatkan terlebih dahulu bagi kalian para KPM PKH dan BPNT yang sudah lancar cair bantuannya di tahap yang keempat kemarin Saya ucapkan selamat semoga pada pencairan bantuan PKH tahap selanjutnya di tahap ke 1 di tahun 2023 besok Semoga bantuan sosial Anda masih tetap akan lancar cair kembali dan tidak ada masalah sedikit pun Kemudian ada kabar terbaru hari ini akan ada 4 golongan ataupun kelompok KPM PKH dan BPNT yang dilarang mencairkan bantuan dari Kemensos Kategori KPM PKH inilah yang tidak bisa cair lagi bantuannya sudah dilarang cair pada pencairan PKH tahap ke 1 besok Perlu diketahui bersama pencairan bantuan PKH tahap ke 1 di tahun 2023 ini sebentar lagi tinggal menunggu hitungan hari saja Akan kembali disalurkan oleh Kemensos Kemudian untuk jadwal pencairan bantuan PKH tahap yang ke 1 besok ini tetap akan dicairkan secara bertahap Akan ada beberapa termin pencairan Dan tentunya akan ada KPM yang akan cair lebih cepat Ada juga nanti KPM yang akan cair terlambat masuknya di termin yang terakhir Yang diprediksi proses pencairan bantuan PKH tahap ke 1 ini diprediksi akan dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2023 Kemudian untuk waktu tanggal pastinya pencairan bantuan PKH tahap ke 1 di awal tahun 2023 ini kapan dicairkan Kita masih menunggu informasi lebih lanjut dari pusat Kemensos Nah kemudian akan ada 4 kelompok para KPM PKH dan BPNT yang sudah tidak bisa cair lagi bantuannya pada pencairan PKH tahap 1 di tahun 2023 Saya berharap semoga Anda tidak termasuk kelompok golongan KPM yang dilarang cair bantuannya ini Baik langsung saja saya akan informasikan Kelompok yang pertama KPM PKH atau BPNT yang dilarang cair lagi bantuan PKH nya Ini adalah bagi KPM baik PKH atau BPNT yang sudah tidak memiliki komponen lagi di dalam keluarganya Nah sebagai contoh dalam satu keluarga kemarin ini hanya memiliki satu anak sekolah SMA Dan anaknya sudah lulus karena efek pemuta akhiran data Sehingga KPM ini sudah tidak lagi memiliki komponen PKH Dan KPM PKH ini pada tahap ke 1 besok tidak akan dicairkan lagi bantuan PKH nya Nah kemudian kelompok yang kedua penerima manfaat PKH atau BPNT yang tidak akan bisa dicairkan lagi di tahap ke 1 Ini adalah bagi kategori KPM yang sudah mengundurkan diri Atau sudah melakukan graduasi sejahtera Karena ekonomi KPM ini sudah merasa mampu Dan sudah mengundurkan diri dari kepesertaan PKH Kategori KPM ini juga tidak akan bisa cair lagi bantuan PKH nya Di tahap yang ke 1 di tahun 2023 Nah kemudian kelompok yang ketiga KPM yang sudah tidak bisa cair dan dilarang mencairkan bantuannya Ini adalah bagi kategori KPM PKH yang datanya masih terbaca anomali Atau datanya tidak benar, tidak palit Baik anomali di rekening maupun data anomali di dalam DTKS KPM ini kemungkinan besar juga tidak akan bisa cair bantuannya di tahap yang ke 1 besok Nah kemudian kita lanjut Kelompok yang ke 4 KPM yang dilarang cair bantuannya Dan ini adalah bagi KPM PKH atau BPNT Yang datanya di DTKS itu belum padan dengan data Duk Capil Nah apabila data KPM itu belum padan Datanya dengan data Duk Capil Maka kemensos pusat ini tidak akan bisa membuatkan SK Nama-nama penerima KPM PKH ini Untuk dicairkan bantuannya Di pencairan PKH tahap 1 Di termin yang ke 1 besok Maupun di termin selanjutnya Nah semoga Anda para KPM PKH dan BPNT disini Tidak termasuk kategori KPM yang dilarang cair lagi bantuannya ini Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua